Meski KPU mengklaim kekuatan kotak suara berbahan kardus sama dengan kotak suara berbahan aluminium, tetapi ditemukan ribuan kotak suara kardus rusak di Badung, Bali. Selain itu, jalur distribusi logistik pemilu yang jalur ekstrim di sejumlah daerah dikhawatirkan merusak kotak suara berbahan kardus. Meski KPU menyatakan kotak suara kardus mampu menahan air, ternyata lain cerita untuk kotak dan bilik suara yang telah terdistribusi ke Kabupaten Badung, Bali. Gudang KPUD Badung, Bali yang menjadi tempat penyimpanan logistik pemilu 2019 terendam banjir akibat hujan deras. Akibatnya, ribuan kotak suara dan bilik suara berbahan kardus rusak dan tidak dapat digunakan. Berdasarkan hasil pendataan ulang, kotak suara kardus yang rusak mencapai 2.000 buah, sedangkan untuk bilik suara mencapai 110 buah. KPUD Badung, Bali pun mengajukan kembali kekurangan ribuan logistik karena banjir ke KPU Provinsi Bali. Sementara KPUD Jembaran, Bali telah menerima puluhan kotak suara dan bilik suara berbahan kardus. Melihat bahan logistik yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, membuat KPUD menempatkan logistik berbahan kardus di gudang yang disewa dan terhindar dari banjir. Polres Jembaran menempatkan personil untuk menjaga logistik pemilu selama 24 jam. Kotak dan bilik suara yang terbuat dari kardus menambah pertimbangan petugas untuk mendistribusikan logistik pemilu ke beberapa daerah. Apalagi, sulitnya bedan yang ditempu seperti melati sungai ataupun jalan yang terjal di beberapa daerah, membuat kotak dan bilik suara yang terbuat dari kardus ini harus dibawa ekstra hati-hati agar tidak rusak. Tim Liputan Ainews melaporkan.